Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menampilkan catatan pasien di menu kamar inap yang dimaksud itu adalah yang ini jadi pada saat kita menatakan pasien akan muncul catatannya tersebut misalnya yang ini ya saya input dulu catatannya misalnya pasien mudah marah klik simpan jadi nanti pada saat ditaptarkan nah pertama akan muncul seperti ini lalu kita klik simpan nah pada saat di klik juga nanti disini muncul mana ya oke bentar pengaturannya sebelum matur oh tampilkan yes jadi nanti pada saat di klik itu disini akan muncul pop up bahwa pasien marah gitu ya nah ini ya pada saat di klik di pasiennya pasien mudah marah oke ini diregistrasi lalu kalau dirawat jalan coba kita klik nah ya pasien mudah marah nah sekarang kalau misalkan di kamar inap dirawat inap ternyata tidak tidak muncul nah oke bagaimana caranya bagaimana caranya supaya muncul tentunya nanti hasilnya harus di custom saya buka pakai netbin nah disini netbinnya kita lihat dulu source nya pertama kita buka dlg reg dlg reg disini itu muncul pada saat kita klik bagian bawah ya nah ini ya kita klik ini dia akan muncul coba ini scroll pen tabel petugas terus klik kanan tabel petugas ini ini tabel ya tabel petugas klik kanan event key eh sorry mouse mouse klik nah ini nah ini nah if fpt get clone get click count 1 jadi kalau di klik 1 akan muncul yang ini nah ini semua ini nih script nya oke ya oke sekarang yang dirawat jalan dlg kasih ralan seperti apa script nya jadi tadi muncul muncul juga kan pada saat kita klik disini nah ini ya ini tabel kasih ralan klik kanan event mouse mouse klik nah ini sama ya kita validasi catatan oke coba di copy aja yang ini coba ya seperti itu oke sekarang kita yang kamar inap kita buka yang kamar inap yang kamar inap kita klik terus ini klik kanan event key keypress eh sorry kok keypress ya klik kanan event mouse mouse klik nah ternyata sudah ada klik count 21 itu untuk lanap gabung gitu ya sekarang gini aja yang lanap gabungnya ini kita buat double click aja kali ya oke oh ya kalau double click sudah lagi disini kalau double click ternyata munculin ininya ya kalau double click double click berarti ya memang kita harus nyari nyari cara bagaimana caranya kalau misalkan itu harus tampil ini tadi mouse click ya mouse click yang pertama ada action lain lagi enggak mouse mouse enter mouse exit mouse press mouse release kalau memang ada cara jadi kalau tadinya sih saya mau merubah ini jadi renap gabung jadi double click gitu ya atau triple click renap gabung apa jadi klik coba ya mungkin ini yang renap gabung kita bikin bikin triple triple click aja kali ya nah tiga terus yang itu kita pastikan disini yang klik count satu oke nah kalau bisa seperti ini apa nih jangan tabik ini bukan tbk 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 in Nah coba ini validasi catatan Oke Nah ini kok miring-miring Kita cek aja disini Yang nomor awal Di pilih itu equal Nomor awal di pilih itu yang mana sih Oh string ya String nomor awal di pilih String nomor awal di pilih Coba 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 cari Nomor awal di pilih Oke Parti ini nomor awal di pilih Pilih itu string Terus Oke Bentar Nah ini Memang nanti harus dipajar dulu Memang kayaknya harus dibuat beberapa part nih Seperti ini Nanti saya coba cari caranya Mungkin nanti di part 2 ya Oke Kalau anda bisa Bisa ngerti caranya Surah kami operasi sendiri Yang penting logitanya seperti itu Ini berarti kita mampu disini aja Yang masih bermasalah disini Oke Oke Demikian semoga bermanfaat Sampai jumpa di pilih Sampai jumpa di pilih